Partai Hanura mendaftar ke KPU dengan nomor urut 12 setelah Partai Nasdem, Golkar, Perindo dan Partai Hanura Ketua KPU Luhutara Syamsul Bahri menyambut baik para bakal calon yang mendaftarkan berkas Sejauh ini KPU Luhutara sudah menerima 11 partai dan Hanura merupakan partai yang ke-12 mendaftarkan bakal calon legislatifnya Sementara itu Sudirman Salomba Ketua DPD Partai Hanura sekaligus anggota DPRD Luhutara Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak KPU serta bawaslu Yang dalam hal ini bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas jalannya pemilu Kira-kira setelah yang lalu KPU Kepadaan Luhutara sudah menerima pelabar talang kami dari Partai Hanura Kepadaan Luhutara untuk menerima pelayanan yang diperlihatkan oleh KPU Luhutara Begitu sangat luar biasa menerima kami dengan seluruh kepanan Dengan administrasi dan berbagai perlengkapan yang sangat rapi dan menyenangkan di dalam Dan memberikan pelayanan dalam proses penerbangan di KPU Kepadaan Luhutara ini Pada tiga periode sebelumnya Partai Hanura selalu menargetkan tiga kursi Namun dengan adanya penambahan menjadi enam dapil Partai Hanura kini menargetkan enam kursi di DPRD Kabupaten Luhutara Jadi ada enam dapil di Luhutara sehingga enam kursi yang disalah Kami akan berupaya untuk memaksimalkan semua potensi yang kami mencintai Di maka calon ambil dari kami untuk mendapatkan kursi setiap dapil Dalam kesempatan ini Sudirman juga meminta maaf jika selama proses hingga saat ini terdapat kesalahan Harianto mengabarkan untuk orang seruya, Seruya TV Terima kasih telah menonton!